Hei semuanya, balik lagi di warga anime, warganya karimu selenia Gabiru merupakan putra dari pemimpin Lizardman Di sisi lain, Gabiru adalah pribadi yang lebay dan menjengkelkan dan goblok Hal itu disebabkan oleh pengikutnya yang selalu mengatakan Asole Gabiru! 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 Gabiru yang awalnya songong, tapi dia cukup perhatian dan peduli terhadap bawahnya Kekuatan Gabiru tergolong lumayan kuat, tapi dia agak ceroboh bahkan melawan Gupta pun dia kalah-telak Dan sering berjalannya waktu, Gabiru semakin bertambah kuat, bahkan dia sampai berevolusi menjadi Dragon Lord Setelah melewati pengalaman tempur berkali-kali, akhirnya sifatnya berubah lebih baik lagi Dan tanpa bahas spesial lagi, berikut adalah 7 Fakta Gabiru Sama GABIRU Sama, GABIRU Sama, TORAGONYUTO NAKIMO ESSA Boneka Gelmuth Pada awalnya, Gabiru diberi nama oleh Gelmuth dengan tujuan untuk melawan Ork Lord Dan memanfaatkan kebodohan Gabiru supaya bangsa Lizardman menjadi santapan Ork Lord Ork Lord Dan dengan sedikit hasutan dari Lifeless dan kebodohan anak buah Gabiru, Gabiru memimpin pemberontakan untuk menjadi pemimpin baru suku Lizardman Dan membenjadikan kepala suku Lizardman atau ayahnya sendiri yaitu Abiru Gabiru kemudian memimpin suku Lizardman untuk melawan ribuan Ork Lord Dan pada akhirnya, karena Gabiru tidak tahu betapa mengerikannya Ork Lord Mereka pun hampir dihabisi pasukan Ork Lord tersebut Namun, rencana Gelmuth gagal karena pada akhirnya, Rimuru datang menyelamatkan bangsa Lizardman Dinamai dengan nama yang sama oleh Rimuru Gabiru awalnya dinamai oleh Gelmuth Setelah kematian Gelmuth, status bernamanya menjadi tidak ada Sehingga, memungkinkan Rimuru entah bagaimana menamai Gabiru sebagai Gabiru lagi Dan mengubahnya menjadi Dragonaut Sisiknya yang awalnya berwarna hijau, kini berubah menjadi ungu dan memiliki sayap Tapi, disini ada sedikit keanehan dimana ada beberapa Dragonaut Yang memiliki wujud hampir seperti manusia setelah evolusinya Apakah ada faktor yang menyebabkan evolusinya berbeda dengan Gabiru dan para anak buah Gabiru lainnya? Bahkan Rimuru pun juga bertanya-tanya Dan jika kalian memiliki teori dari hal tersebut, silakan terus aja di kolom komentar Dan kelima kadal jadi-jadian tersebut adalah Soka, Toka, Saika, Anansou, dan Hakusou Mereka kini berada di bawah pimpinan Soei Dan menjadi pasukan ninjanya Membentuk pasukan khusus Setelah berevolusi menjadi Dragonaut Dia setidaknya menjadi monster perikat A Dia juga membutuhkan pasukannya sendiri yang terdiri dari para Dragonaut bawahnya yang goblok-gobblok itu Dan diberi nama Hiryu Sebagai kadal bersayap, Hiryu adalah kekuatan udara Tempes yang tergolong-guak Dan suatu saat, ia memiliki ribuan pasukan Flying Dragon yang akan menjadi pasukan terkuat Tempes Setia dan menghormati bawahannya Meskipun Gabyru memiliki pribadi yang menjengkelkan Namun, ia merupakan bawahan yang setia pada tuannya Setelah kejadian Orklord Kemudian, ia juga menghormati keputusan ayahnya Yaitu pemimpin Lizardman Untuk menghukum dirinya dengan syarat Bahwa semua bawahannya dapat terampuni Gabyru menganggap bahwa dirinya akan dihukum mati Namun, faktanya Ia hanya diasingkan dari suku Lizardman Dan memohon untuk menjadi bawahan Rimuru Dipromosikan menjadi bagian dari eksekutif Setelah Rimuru bangkit menjadi True Diamond Lord Gabyru diberikan kesempatan untuk menjadi salah satu dari eksekutif Ini adalah bentuk apresiasi Rimuru atas kerja keras Gabyru selama ini Dan Rimuru juga menyerahkan bagian divisi pengembangan kepada Gabyru Dengan begitu, Gabyru memiliki kesempatan untuk diakui kembali sebagai suku Lizardman oleh pemimpin Lizardman Diketahui bahwa Gabyru dilarang menyebut dirinya sebagai bangsa Lizardman Setelah pengkhianatan yang dilakukannya dahulu Menjadi Dragon Lord Setelah Rimuru dan pasukannya mengalahkan ke Kaisaran Timur Gabyru diberi 100 ribu jiwa oleh Rimuru Dan pastinya, Gabyru berevolusi menjadi Dragon Lord Dengan menjadi Dragon Lord Anak buah Gabyru juga ikut perasakan perkembangannya kekuatan mereka Evolusi Gabyru sangat drastis Sisi hitam keungguannya berubah menjadi coklat muda Dan dahinya tumbuh tanduk yang indah Dan yang mengejutkan adalah Saat proses evolusi Dia tidak perlu tidur seperti saat Rimuru melakukan evolusinya dahulu Dan Gabyru juga memperoleh skill baru yang disebut Dragon Scaling Armor Jason Gabyru sejak itu menjadi kekuatan yang harus diperhitungkan dalam pertempuran Dan tidak bisa diremehkan Kekuatan Gabyru Gabyru memiliki kekuatan yang berpotensi untuk menjadi komandan muda Meskipun ia hanya sedikit memiliki pengalaman dalam berperang Namun setelah kejadian melawan Outlord Rimuru yakin bahwa Gabyru mampu menjadi sosok yang kuat Hal itu terbukti dengan pencapaiannya Hingga mendapatkan rank spesial A Berikut adalah skill Gabyru Ultimate Skill Pirate Star Unique Skill Dragon Warrior Dragon Skelly Dragon Scale Armor Jason Dragon Body Flame Breed Thunder Breed Unique Skill Tunnel Extra Skill Unshaking A Magic Scene Multi Layer Barrier Sensei Source Jurus Bau Resistansi Natural Elements Resistance Abnormal Status Immunity Dan Resistansi Serangan Fisik Dan itulah 7 Fakta Gabyru versi warga anime Dan sekian dari pembahasan kali ini Jika kalian mau punya saran untuk pembahasan selanjutnya Silahkan tulis aja di kolom komentar Dan terima kasih sudah menonton video ini Dan jangan lupa klik like dan subred juga ya guys Tentu saja warga anime Warganya beribu serunia Yes Gima Huf Dpetite Gimbec Gima 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 Gima